Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Hari ini kita memasuki hari Sabtu Suci Atau Sabtu Pasca Inti dari perayaan Sabtu Suci ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ialah berdoa dan berpuasa sambil berjaga Karena Yesus berada di dalam makam Yesus sekarang berada di dalam makam Maka kita semua diundang untuk hening Untuk merenungkan Mengapa Allah yang begitu besar itu Mau turun menjadi manusia Mengalami kisah sengsara Semua perbulatan pengalaman manusia Bahkan sampai pengalaman yang paling terakhir Yaitu pengalaman Mau berada di dalam kubur Maka inti dari perayaan Sabtu Suci ini Yalah kita mengenalkan Kasih Allah yang begitu besar itu Hingga ia mau menjadi manusia Dan turun sampai ke makam Maka pada hari ini Tidak ada sakramen ekaristi juga Paling hanya diberikan bekal suci Atau komuni untuk orang-orang yang sakit Demikian juga sakramen-sakramen yang lain Tidak boleh diberikan Kecuali sakramen Taubat Dan pengurapan Orang sakit Nah Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan Inilah yang mau kita Renungkan di dalam Sabtu Suci ini Silahkan mengambil bentuk puasa dan doa masing-masing Merenungkan kasih Allah yang begitu besar Yang mau Sampai turun ke makam itu Sebentar malam nanti saudara-saudari Kita akan merayakan Fijili Atau malam pasca Atau malam tirakatan agung Karena inilah Tirakatan yang paling agung Yaitu malam pasca Dimana kita akan merayakan Upacara cahaya nanti Kristus sebagai Sang cahaya Itu yang pertama Yang kedua Yaitu Liturgi Sabda Dimana Kita mengenangkan Karya penyelamatan Allah Sejak semula Sampai akhir nanti Maka ada begitu banyak Bacaan-bacaan Baik dari perjanjian lama Lalu dari perjanjian baru Dan Injil Kita mau mengenangkan Campur tangan Allah Dalam sejarah umat manusia Sementara yang ketiga Liturgi Baptis Saudara-saudari kita Yang sudah mempersiapkan diri Begitu lama Pada malam pascah Dibaptis Disatukan dengan Kristus yang Wafat dan bangkit itu Dan selanjutnya Dan selanjutnya Perayaan Ekaristi Biasa Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat mempersiapkan Malam pascah Malam tirakatan agung Semoga nanti Malam kita dapat Mengikuti Perayaan Keselamatan Perayaan Campur tangan Allah Dalam sejarah umat manusia Dan semoga Bapak ibu saudara-saudari Mengalami Kebangkitan Yang dibawa Oleh Tuhan Yesus Sekian Tuhan memberkati Selamat menikmati